Sudara wilayah terdampak krisis air di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah akibat musim kemarau meluas. Musim kemarau di Kabupaten Grobogan sudah terjadi sejak Mei lalu. Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan puluhan ribu warga di 77 desa di 17 kecamatan terdampak. BPBD Grobogan terus melakukan upaya mengatasi krisis air dengan menyalurkan air bersih setiap hari. Diperkirakan puncak kemarau panjang terjadi di bulan September, warga diimbau menghemat air bersih. Kelihatannya semakin bertambah dari data yang sebelumnya dan kemudahan pada September nanti tidak bertambah lagi karena ini sudah akhir Agustus dan puncaknya menumpul MKP memang Agustus sama September. dan jauh-jauh ini yang terakhir tidak ditambah lagi pada jasa-jasa yang banyak. Dan sesekian agarannya gimana Bu? Bukan agarannya ini nanti masih kisah. Namun nanti setelah awal bulan, bulan ini minggu pertama, minggu dua, BPBD mengajukan BPP terkait tumbuk air bersih.